Ini pasti masuk ya, ciu, 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 tes ketahanan untuk mic hardware pro 99, mantep nek. Oke brother, ketemu lagi dengan saya Hendra Trianto, video kali ini kita akan review untuk mic hardware tipenya pro 99. Jadi ini adalah barangnya, dosnya lumayan gede, kita buka dulu untuk mic hardware ini. Ya, ini adalah mic-nya, mic-nya dapat dua, mic handle dua, dan ini adalah receiver-nya, receiver-nya agak panjang karena ini digital ya, jadi frekuensinya sudah bisa diatur di receiver sini. Untuk item barang yang didapat adalah 4 antena di sini, 4 unit antena nanti dipasang di belakang sini. Oke, dan kabel koneksi, dan ada bracket, nanti untuk receiver ini bisa masuk ke dalam rak. Dan juga ada adapter untuk pasang di receiver ini. Untuk mic-nya, mic-nya sudah digital, menggunakan baterai A2 juga, kita buka dulu, seperti ini. Ya, kita nyalakan dulu untuk receiver dan mic-nya, kita kasih baterai, kita hidupin dan tes suaranya ya. Ya, ini untuk receiver kalau sudah dicolok ke listrik, kita tinggal nyalkan di sebelah sini. Nah, kalau ini nyalan, ada dua display di sebelah sini. Dan untuk antenanya, kita pasang dulu di sebelah sini. Nah, ini setelah terpasang, tinggal kita naikin, seperti ini. Dan untuk kabel koneksi, kita hubungkan ke ampli. Untuk mic ini, menggunakan baterai A2 ya. Kita buka dulu, cara bukanya sangat simple. Tekan, langsung tarik. Unik ya, bagus sekali menurut saya. Dan kita langsung kasih baterai di sini. Setelah ini sudah dipasang, tinggal kita pasang baterai-nya langsung ke mic. Unik sekali, dan untuk mic-nya juga sangat berat, pasti bagus. Dan cara nyalakan-nya juga, tinggal kita tekan on-nya di sini. Maka display langsung nyala. Dan untuk mic-nya juga, terdapat frekuensi yang beda. Di sini channel 19, nomor frekuensinya 74700. Di sebelah sini juga 745700. Oke, sekarang kita tes untuk suara mic-nya. Saya colok di ampli ya. Jadi ini kita tes suara mic 1 dan mic 2. C kita lihat di sebelah sini. Untuk mic ini di channel... Mana ini? Channel B. Dan di sebelah sini channel A. C, C, C. Bagus sekali untuk suaranya bersih. Bass-nya juga bagus. Untuk suaranya juga untuk high dan middle lebih terasa. Menurut saya untuk mic Hardwell Pro 99 ini sangat bagus. Suaranya juga cernih sekali. Teman-teman nanti dengar menggantikan headset ya. Biar lebih jelas untuk suara mic Hardwell Pro 99 ya. Oke, untuk mic ini bisa sampai 50 meter. Karena antenanya 4 di sini. Dan kemarin juga saya tes menggunakan mixer. Untuk mic ini langsung digabungkan ke mixer Hardwell yang XR8 yang 8 channel. Teman-teman nonton video ini ya. Sekarang kita akan coba di depan. Untuk kamera ini saya standby di sini. Di depan masih masuk nggak untuk suaranya ya. Oke, kita tes menggunakan kamera ini ya. Ini suara masih standar. Nanti dikidein. Saya pakai satu mic. Oke, kita mulai di depan ya. Oke, ini di depan. Nol, kalau nggak masuk, ngomong Nol. Nol, masuk nggak? Masuk ya? Oke. Ini saya masih di depan. Jaraknya kurang lebih. Hampir dari sini paling 30 meter masih. Masih masuk ya. Ini standby terus. Nah, itu kamera. Kamera-nya di depan. Ntar, kita jumpa sedikit. Cik, 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 cik. Satu, dua, satu, dua, satu, dua. Nah, ini suara di dalam toko itu masih masuk. Kita coba maju ke depan sedikit. Oke, cik, 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 cik. Kita coba lagi. Satu, dua, satu, dua. Cik, cik, cik. Cik, 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 cik. Ini saya lagi jalan juga untuk... Oke, sekarang saya balik lagi ke toko. Oke, oke. Oke, ini saya di depan toko nih. Kamu lihat. Nah, ini pasti masuk ya. Cik, 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 cik. Cik, tes ketahanan untuk Miq Harwell Pro 99. Mantap, ne. Oke, kita nge-prank dulu, guys. Halo, guys. Aku sudah lho, guys. Uwis, mantap. Suara gimana? Lumayan lho? Mantap. Masih bersih juga? Bersih. Oke. Cukup mantap ya. Suaranya kita sudah sampai di depan. Tapi suaranya masih oke dan tidak putus. Terbukti untuk Miq Harwell untuk Pro 99 itu bisa sampai 50 meter. Bagus sekali, mantap. Ya, bagaimana tadi teman-teman sudah nonton ya untuk jangka rak antara receiver dan Miq ini sangat... Untuk fitur yang ada di Miq Harwell Pro 99 ya, yaitu pertama, jangkaunya bisa sampai 50 meter. Kedua juga untuk Miq ini, frekuensi juga sudah digital atau bisa diatur di receiver. Caranya seperti apa? Ini caranya seperti ini. Ya, di Miq ini terdapat nomor frekuensi yang berbeda ya. Miq 1 dan Miq 2 juga sama. Di sini untuk Miq A dan B, di sini channel 019. Dan di Miq B ini channel 140. Nomor frekuensi yang di sini 787, maka yang di receiver, teman-teman lihat di sebelah sini, 787. Berarti untuk begini di posisi channel B ya. Ini kalau saya ngomong, grafiknya naik turun di sebelah sini. Oke, di receiver itu ada tombol up dan down dan juga set ya. Teman-teman kalau mau atur frekuensi di nomor channel B ini, teman-teman tinggal tekan. Misalkan mau dinaikin frekuensinya, tekan aja tombol up ini atau naik. Nah, teman-teman pilih, misalkan mau di posisi 775. Setelah ini pilih, untuk di Miq ini frekuensi sudah hilang dan tidak ada suara. Teman-teman tekan set dan arahkan IR sensornya di sebelah sini. Oke, sekarang kita coba, kita tekan set ini. Maka langsung, kita langsung aren di sebelah sini. Nah, ini otomatis sudah ganti nomor frekuensinya. 775600 ya di sebelah sini. Di receiver nomor frekuensi juga sudah berbeda. Oke, itu saja video review untuk Miq Huckwell Pro 99 tipenya. Menurut saya untuk tipe Miq ini memang bagus sekali dipakai buat karaoke atau buat meeting dan kegiatan lainnya. Seperti pemakaian outdoor ya. Teman-teman sudah cek video yang tadi, kita sudah tes buat di outdoor seperti apa. Seperti biasa, jika ada koreksi atau masukan, teman-teman bisa tinggalkan komen di bawah. Untuk harga dan spesifikasi warang, teman-teman nanti bisa cek di Instagram saya. Linknya nanti akan saya cantukkan di kolam komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe di channel Kohendra. Buat mensupport saya untuk memberikan konten yang lebih bermanfaat lagi. Akhirnya saya, Hendra Trianto. Thanks for watching. Sub indo by broth3rmax